Transportasi MRT fase 1, rute Lebak Bulus ke Buntaran Hotel Indonesia sepanjang 16 km sudah selesai dan dalam masa uji coba. Rencananya DKI Jakarta dan Jabodetabek akan memiliki jalur MRT dengan panjang 230 km. Ya betul dan Presiden Joko Widodo pun menjajal moda raya terpadu MRT Jakarta sebelum nantinya diresmikan. Sampai kini belum ada keputusan mengenai berapa tarif MRT. Ada usulan tarif gratis untuk warga Jakarta supaya warga mau beralih ke transportasi publik agar Jakarta terbebas dari kemacetan. Masyarakat khususnya warga DKI Jakarta, antusias menyambut kehadiran transportasi publik baru MRT. Setiap hari kuota 50 ribu tiket ludes di serbu. PT MRT Jakarta memberi kesempatan masyarakat menikmati trayek Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia secara gratis selama 13 hari sejak 12 Maret hingga 24 Maret mendatang. Tak mau ketinggalan, selasa siang giliran Presiden Joko Widodo mencoba transportasi publik MRT. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden berangkat melalui stasiun Bundaran HI menuju stasiun Lebak Bulus. Sambil berdesakan, Presiden berdiri sepanjang perjalanan. Sampai di stasiun terakhir Lebak Bulus, Presiden menyempatkan menyapa para penumbang MRT. Menurut saya ini adalah peradaban baru. Membangun budaya-budaya baru. Bagaimana mengantri, bagaimana masuk ke MRT, jadi tidak terlambat, sehingga tidak kecepit di pintu. Ini budaya baru, ini peradaban baru. Inilah yang akan terus dikenalkan, diselesaikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang membahas besaran tarif MRT yang akan ditetapkan sebelum peresmian pada 24 Maret mendatang. Dalam rapat penetapan tarif MRT, bersama Komisi BDPRD DKI Jakarta, PT MRT Jakarta mengusulkan dua pilihan tarif kepada Pemprov DKI Jakarta. Yakni 8.500 dan 10.500 per 10 km. Sementara Ketua Komisi BDPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Soeemin mengusulkan penetapan tarif MRT harus dilakukan, namun dibebankan bagi warga non-Jakarta. Sedangkan bagi warga Jakarta berlaku gratis. Sementara Provinsi ini ada yang Rp6.000 untuk LRT dan Rp6.000 untuk MRT. Nah itu untuk tarif umum. Bagaimana ada kebijakan yang untuk masyarakat DKI itu menjadi gratis. Nah ketika untuk masyarakat DKI kan sudah bisa diperkirakan itu, nah berapa kira-kira subsidi yang dibutuhkan untuk itu. Usulan tarif gratis agar warga terbiasa menggunakan MRT. Nantinya secara bertahap akan menstimulus warga Jakarta agar berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Tim Liputan Transmedia